Berhali ke Jawa Timur, memantau kesiapan penerbang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau pangkalan udara Iswah Yudhimadiun. Pengecekan bertujuan agar pelaksanaan peringatan hari jadi TNI berjalan lancar. Presiden SBY memantau kesiapan penerbang dan alutsista pangkalan skuadron 3, Lanut Iswah Yudhimadiun, Jawa Timur. Bersama Kemenhum dan para menterinya, SBY langsung memberikan pengarahan kepada 159 penerbang yang akan memberi ahkan ulang tahun TNI yang ke-69. Rencananya 159 pesawat dari skuadron 3 ini akan menghiasi langit kota Surabaya, diantaranya pesawat tempur jenis F-15, F-16, Sukhoi, serta Hercules. Dalam sambutannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengucapkan banyak terima kasih atas peran aktif Angkatan Udara dalam menjaga keutuhan NKRI. Tidak hanya itu saja, SBY juga sudah berkoordinasi dengan Presiden terpilih tentang pengadaan alutsista hingga 2018 nanti. Diharapkan dengan adanya penambahan peralatan yang baru nanti, bisa menambah kekuatan Angkatan Udara untuk mempertahankan kesatuan negara. Oleh karena itu, disamping kita syukuri, saya berpesan kepada jajaran TNI, marilah kita gunakan sebaik-baiknya kekuatan pertahanan yang tahun-tahun terakhir dapat kita bangun secara sekepulikan ini. Selain mengecek kesiapan, Presiden juga menyempatkan diri untuk berfoto dengan para penerbang. Ibu Ani Yudhoyono juga tak melewatkan momen bahagia di penghujung jabatan suaminya. Ia mengambil gambar setiap kegiatan SBY. Usai melakukan foto, rombongan Presiden langsung melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya untuk melihat kesiapan peringatan Akbar HUT TNI yang berpusat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sonimis dan Anto melaporkan untuk NET.